Seperti juga kucing Angora, kelinci Angora memiliki bulu yang panjang dan lebat. Karenanya butuh perawatan ekstra. Salah satunya harus sering dirapikan selalu... Kelinci, siapa tak kenal hewan yang satu ini? Mungil dan lucu. Karenanya tak heran jika mamalia pengerat ini sering dipelihara sebagai teman bermain. Kelinci saya kabur, jadi saya mau cari yang lain dulu ya. Tapi ternyata mencari kelinci hias gampang-gampang susah. Bukan cuma soal lucu dan kelincahannya. Kelinci hias juga harus sehat dan setidaknya jelas silsilah atau rasnya. Nah, supaya tidak salah pilih, saya menyembangi salah satu peternak kelinci terkenal di kota Bandung, tepatnya di Lembang. Wilayah berhawas sejuk yang terletak di kaki gunung tang kuban perahu ini memang merupakan habitat yang cocok bagi kelinci. Adalah Asep Supriyatna, peternak kelinci yang memulai karirnya dari keisengan. Sejak tahun 1995, ayah tiga anak yang lebih dikenal dengan nama Asep Rebit ini membiarkan kelinci hias berbagai jenis. Kini, mantan fotografer ini justru menjadi perterna kelinci yang banyak dicari oleh para penggemar klik. Kelinci-kelinci milik Asep jumlahnya mencapai ratusan ekor dari berbagai jenis. Ada kelinci Himalayan yang bermata merah. Bulunya yang pendek dan tingkat adaptasinya yang tinggi membuat kelinci jenis ini paling sering dipelihara. Ada yang baru lahir. Ada pula Lion Rabbit. Bulu di sekitar kepalanya yang lebat membuatnya hampir mirip dengan singa. Kalau yang ini, kelinci jenis Angora. Seperti juga kucing Angora, kelinci Angora memiliki bulu yang panjang dan lebat. Karenanya butuh perawatan ekstra. Salah satunya harus sering dirapikan seperti ini. Memelihara kelinci hias ternyata tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Ada trik-trik khusus yang harus dikuasai supaya sang kelinci dapat tumbuh sehat. Kelinci mudah adaptasi di suhu apapun itu bisa. Tapi kalau kita untuk bicara kualitas, bulunya sempat bagus, itu mungkin suhunya di atas, di bawah 20 ya kalau bisa. Di bawah 20. Jadi kalau di daerah-daerah Jakarta mungkin ya apa-apa aja, mungkin hasilnya nggak begitu. Menjaga kebersihan kandang mutlak dilakukan. Kalau tidak, sang kelinci kesayangan bisa terjangkit berbagai penyakit. Umumnya, kelinci dapat dengan mudah terserang skebis atau penyakit kulit. Penyakit lain yang sering menyerang kelinci adalah pilek, diare, atau perut kembung. Sekabies, pencegahan sanitasi kandang. Diutamakan sanitasi kandang, terus penyuntikan paling yang mengandung ipermectin. Perknya banyak. Terus atau pakai obat-obatan alamiah, tapi nggak bagus biasanya. Kalau untuk mencelitnya kita kasih arang aktif. Atau sayuran yang mengandung tanin. Boleh pakai daun pisang yang masih muda, atau pakai daun nangka, gitu kan bisa. Kalau ininya suntik. Seperti juga manusia, kelinci membutuhkan makanan bernutrisi tinggi. Kandungan protein abati dan serat harus selalu ada dalam makanannya. Baik itu sayuran maupun pelet buatan. Seekor kelinci membutuhkan energi sekitar 2.500 kalori per hari. Jumlah yang lumayan banyak. Banyakan orang cenderung pakai wortel aja, atau kangkung aja itu nggak bagus. Jadi seharusnya mereka tuh, di alam bebas dia makan apa aja. Jadi, rumput-rumputan, akar-akaran. Jadi dia tuh macem-macem gitu sayurannya. Nggak satu macem aja. Itu 100% berat tubuh di kasihnya. Jadi kalau berat 2 kg, 2 kg sayurannya. Itu per hari kebetulan aja. Baru dia bisa sehat. Tips dari Asep tadi bisa mencari panduan ampu untuk memelihara kelinci. Dan ternyata, Asep tidak hanya memberikan tips. Ia bahkan menghadiahi saya satu ekor kelinci jenis Dutch. Yang lucu dan mengemaskan. Nah, ini kelinci jenis Dutch. Yang perawatannya lumayan mudah karena bulunya yang pendek. Usianya masih 45 hari. Keci ya. Bisna Tuti, Ahmad Kurniawan, Bandung, Jawa Barat. Sub indo by broth3rmax